Intro Kita lanjutkan ke soal nomor 7 dan 8 di kisi-kisi Karena nomor 7 dan 8 ini sama-sama membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak Ada pun untuk materi lengkapnya, bapak sertakan di deskripsi video ini Untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan Yang tipenya seperti ini, yaitu ada suatu tanda mutlak dan di dalamnya ada suatu variable Atau variable yang ada aljabernya Dan itu kurang dari suatu bilangan Itu kita bisa menggunakan suatu kaedah umum seperti ini Nah, mutlak X kurang dari sama dengan A A ini adalah suatu bilangan tertentu Itu bisa diperoleh penyelesaian Yaitu X lebih dari sama dengan negatif A dan kurang dari sama dengan A Ini kaedah umum untuk tipe pertidaksamaan yang seperti ini Jadi, kalau kita lihat atau kita bandingkan dua hal ini Soal dengan kaedah umumnya, kita bisa tuliskan seperti ini dulu Yang mutlaknya dulu X dikurang 1 Untuk yang di sebelah kiri ini berarti Ini kan lebih dari Jadi, disini kita tulis lebih dari Untuk tanda sama dengannya tidak kita tuliskan Karena di soalnya itu bukan kurang dari sama dengan Melainkan kurang dari saja Kemudian, negatif bilangannya Karena bilangannya adalah dua Berarti disini kurang dari dua Dan di sebelah kanan ini adalah kurang dari dua Nah, tapi kita membacanya ini kan Mutlak X dikurang satu Itu lebih dari negatif dua Dan kurang dari dua Karena yang kita inginkan Kalau kita lihat dari kaedah umumnya itu adalah X saja di dalam tanda mutlak Maka disini juga perlu kita sesuaikan Di tanda mutlak di dalam sini Masih ada kurang satu Ada angka satu Jadi, satu ini harus kita hilangkan Nah, cara menghilangkan negatif satu Tentu saja adalah dengan ditambah satu Nah, karena di tengah ini kita tambah satu Maka di kiri ini juga harus ditambah satu Dan di kanan juga harus ditambah satu Hal hasil Di tengah berarti jadi mutlak X saja Kemudian di sebelah kiri Negatif dua ditambah satu Hasilnya adalah negatif satu Dan di sebelah kanan itu Adalah kurang dari Dua tambah satu Tiga Nah, jadi kita dapat Suatu hasil nilai X Yang memenuhi pertidak kesamaan ini nanti Adalah berada dalam rentang X lebih dari negatif satu Dan kurang dari tiga Kita lanjut ke soal yang nomor delapan Nah, soal nomor delapan ini lebih mudah Karena di dalam tanda nilai mutlak Tidak ada aljabar lain Atau tidak ada operasi hitungnya Jadi, kita bisa langsung Masukkan saja ke dalam Kaedah umumnya Karena kaedah umumnya Seperti ini Maka tentu saja ini Kita bisa tuliskan Y Lebih dari Negatif 16 Dan Y Kurang dari Positif 16 Selesai Sudah sekali ya Tapi, catatan ini Hanya berlaku Jika Pertidak kesamannya adalah Yang Kurang dari Kita bisa menggunakan Kaedah ini Selamat menikmati Selamat menikmati